Johor Bahru, Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim mempersoalkan tindakan pemimpin politik daripada pihak kerajaan atau pembangkang yang tidak bersuara berhubung isu penderaan terhadap bela. Tunku Ismail berkata perbuatan mendiamkan diri itu menimbulkan tanda tanya sama ada di antara mereka mempunyai kaitan dengan pengasas rumah bonda, Siti Bainun Ahmad Razali, 31 tahun. Berkenaan kes bela mana pergi semua ahli politik yang so, kelet, pro-human rights, ni semua, senyap je. Ada apa-apa kaitan dengan rumah bonda ke katanya dalam Instagram miliknya. Tunku Ismail turut mengutarakan persoalan sama ada rumah penjagaan itu terlibat dalam apa-apa aktiviti yang melanggar undang-undang negara apabila dilihat terlalu kebau. Adakah beberapa rumah ini semua digunakan pihak-pihak tertentu untuk pengubahan uang haram dan pemerdagangan manusia? Dua-dua belah, senyap, soalnya lagi. Tunku Mahkota Johor turut menamatkan posting berkenaan dengan tanda pagar, Justice for Bella. Pada 19 April lalu, Tunku Ismail telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat. Datu Seri Rina Harun bagi membincangkan soal pembelaan kanak-kanak orang kurang upaya, OKU, sindrom down itu yang sedang dibicarakan di mahkamah ketika ini. Tunku Mahkota Johor itu menyeru kerajaan agar menambah baik undang-undang semasa melibatkan Akta Kanak-Kanak 2001 bagi mengelak kejadian menimpa bela berulang. Tunku Ismail turut melantik empat peguam pemerhati untuk mengikuti proseding mahkamah melibatkan kes berkenaan. Kisah bela yang berumur 13 tahun itu mendapat perhatian seluruh rakyat Malaysia apabila dia didakwa, didera, dan diabaikan pengasas rumah berkenaan, yaitu Siti Bainun. Mahkamah sebelum ini mengenakan dua pertuduhan terhadap Siti Bainun, yaitu mengabaikan dan menganiaya bela, sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal serta emosi. Terima kasih.